Intro Assalamualaikum teman teman kembali bersama saya Hardy Dan kita masih di rumah Nah hari ini kita akan bahas tentang Vakum Delco Nama lengkapnya Vakum Advancer Tapi orang biasa sebut ini Vakum Delco Karena posisinya dia ada di Delco atau di distributor Oke kita unboxing ya sekali ya Oke kita buka Ini namanya controller Kalau menurut bahasa ilmiah Ini nomor serinya Ini saya pakai Punyanya Kijang Mungkin Kijang 5K ya Jadi ini seperti ini Nomor kode Partnya Ini harganya juga gak mahal Mungkin ini bukan Ori ya Tapi KW nya kali ini KW satunya Karena harganya cuma Rp100.000an Oke ini dalamnya seperti ini Jadi kalau teman teman Lihat di distributor atau Delco Nah itu pasti ada yang seperti piring terbang ini nih Kayak upo Nah ini namanya Vakum Advancer Jadi Vakum ini Nempel di Delco Untuk Delco Platina Ini jumlah vakumnya cuma satu Seperti ini Tapi kalau untuk yang Starlight dengan Delco CDI Itu biasanya ada dua Tumpuknya Satu ini ada satu lagi Di ujung sini Nah ini seperti ini penampakan fisiknya teman teman Jadi Ini adalah Bagian yang ada di dalam Distributor Delco Yang ini nih Yang tangka ini Nah ini adalah bautnya Nanti dia akan Duduk di Bodi Delco Nah ini hampir sama Punyanya Starlight Sama Kijang Gitu Jadi itu Fungsinya Vakum Advancer Atau vakum Delco Adalah Memajukan Pengapian Pada sistem pengapian Konvensional Nah Kenapa vakum Karena ini dihisap Dikontrol Oleh Kevakuman yang ada di ruang intake Jadi ini Pipa Vakum Apa saluran masuk Nanti ini ada selang Saluran penghubung Ke intake Yang ada valve Apa yang ada Ya valve juga disitu Jadi Ini berhubungan sama Intake Pada kendaraan Jadi saat Dia Tidak bekerja Yaitu saat Dia idel Gitu Jadi saat mesin idel Dia tidak bekerja Jadi kalau pas kita tekan Gas Atau throttle Ini Terjadi kevakuman Di ruang intake Nah Udara yang Vakum tadi Itu Menyedot Membran yang ada Di balik Yang dalam ini Di balik piringan ini Ini ada membran Ada per Nah ini Menyebabkan Tangkai ini Ikut tertarik Gitu Nah tangkai ini Tertarik Ini kan berhubungan Dengan Piring Piringan platina Ya Di delko Nah piringan delko Juga tertarik Jadi dia menggeser Piringan delko Tuh seperti itu Ketarik Gitu Nah itu Memajukan Derajat Pengapian Pada Sistem Pengapian Konvensional Jadi Dia bekerja saat Terjadi kevakuman Yang tinggi Dalam ruang intake Yaitu saat kita Menekan Pedal gas Ini bisa rusak Enggak Nah bisa rusak Karena ini Dalamnya kan Berupa Membran Kemungkinan besar Terjadi kerusakan Membran juga ada Yang pasti Kalau usia Itu dia udah Udah lemah Pairnya Atau sudah robek Membrannya ini Harus ganti Gejalanya seperti apa Kalau dia Sudah rusak Jadi saat kita Membawa mobil Menjalankan Mobil Starlet Saat kita Menekan gas Secara Apa Tiba-tiba Atau Kita Melepas Gas Secara tiba-tiba Nah ini Bekerja Karena ada Kepakuman Dalam ruang intake Kalau dia Gejalanya Sedikit Membrebet Atau telat Gitu Dia kayak Semacam Kita neken gas kok Baru Baru Abis itu Mobil kencang Lonca Kayak semacam Deg gitu Udah berasa seperti itu Nah itu Bisa jadi Kemungkinan Selain dari setelan Platina Bisa juga Dari Vakum ini Rusak Gitu Oke Nanti ini Akan kita Pasang di Starco Nah teman-teman Bisa lihat Cara Pemasangannya Kalau kemarin Gejalanya Seperti itu Jadi saya Kenapa beli ini Karena gejalanya Saat saya Setelan Platina Saat idle Enak Nah pas Saya masuk gigi 2 Saya teken gas Agak sedikit Nanggung Atau tiba-tiba Cepat Nah Mesin Udah Bereaksi Tapi kendaraan Kayak Agak Nyendal Agak Nyendak Nah kemungkinan besar Terjadi karena Ininya rusak Oke teman-teman Gitu aja Semoga Ada manfaat Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax